Saudara kita beralih ke informasi selanjutnya. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak mengadakan sosialisasi tentang peraturan KPU pencalonan dalam pemilihan Kepala Daerah Pilkada tahun 2020 yang dibuka secara langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Siak Ahmad Rizal. Saudara, sosialisasi yang dihadiri Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Forkopimda serta perwakilan dari partai politik ini membahas terkait dengan peraturan KPU nomor 5 tahun 2020. Peraturan tersebut mengacu pada program dan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah secara serentak di mana pemilihan umum Kepala Daerah akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 mendatang. Terkait hal tersebut, KPU Kabupaten Siak telah melakukan beberapa tahapan pilkada dari tanggal 15 Juni hingga penetapan calon terpilih. Hal inilah yang disampaikan Ketua KPU Kabupaten Siak Ahmad Rizal. Terima kasih bahwa tahapan pemilihan lanjutan Bapati dan Wakil Bupati Siak 2020 kita sosialisasikan ya bahwa tahapan ini dilanjutkan kembali. Tahapan ini dimulai tanggal 15 Juni 2020 yang lalu dan sekarang sudah memasuki tahapan perekrutan PPDP ya petugas pemutaran data pemilih dan nanti akan melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih rumah ya untuk memastikan bahwa pemilih itu terdaftar dalam DPT supaya apa? Supaya masyarakat bisa menggunakan haknya ya untuk menentukan pemimpin ya Bupati dan Wakil Bupati Siak 2020. Selain itu Ketua KPU Kabupaten Siak juga mengatakan pilkada tahun ini masih dalam masa pandemi sehingga kampanye yang mengundang masa banyak ditiadakan. Ya untuk kampanye di saat pandemi ini PKPU tentang kampanye belum diatur namun PKPU nomor 6 tentang pemilihan Bupati atau Gubernur Wakil Gubernur Bupati Wakil Bupati Wali Kota Wakil Wali Kota di masa pandemi itu sudah diatur. Kampanye untuk kampanye rapan umum ya yang mengundang artis di lapangan terbuka menghadirkan ribuan orang itu ditiadakan ditiadakan di dalam PKPU nomor 6. Kemudian kampanye untuk dialogis ya dialog itu masih ada Kampanye pertemuan terbatas masih ada itu kalau pertemuan terbatas itu di dalam gedung tertutup ya dan itu juga memperhatikan kesediaan tempat ya paling banyak 50% kemudian juga semua kampanye harus memperhatikan protokol kesehatan COVID-19 ini. Ketua Bawaslu Kabupaten Sia mengingatkan kepada penyelenggara Pilkada agar ketika melaksanakan tahapan pemilu untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan melakukan koordinasi dengan gugus tugas COVID-19. Tahapan harus diakinkan protokol kesehatan untuk berjalan sampai kepada koordinasi dengan gugus tugas. Ini ada maksudnya gugus tugasnya ya. Karena harus berkoordinasi. Kalau gugus tugas dari petugas-petugas mengatakan pertemuan ini tidak layak wajib kita ikuti. Tidak layak. Andaikan mereka memutuskan 30 orang maksimal dalam satu ruangan. Ternyata di sini dihitung ada 40. Apakah boleh? Kalau dari kesehatan tidak memperbolehkan, jauh dilanjutkan. Ini termasuk nanti rana kami yang harus kita awasi. Dan tambahan tugas dari Bawaslu itu mengawasi jalannya tahapan sesuai dengan protokol kesehatan. Dengan standar paling minimal, minimanya memakai masker, insanivacer, jaga jalan. Ketua Bawaslu juga menegaskan ada beberapa kecamatan yang dianggap rawan masalah saat pemilu berlangsung di Kabupaten Sia. Seperti kecamatan Bunga Raya, kecamatan Kandis, dan Tualang. Untuk itu perlu adanya pengawasan yang ketat agar pilkada tahun ini dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Maisaro Ekotriono melaporkan.